Ratusan pelajar tingkat sekolah menengah pertama selasa siang berkumpul di Aulama Polres Inhil bukan karena tersangkut kasus kenakalan remaja. Ratusan pelajar dari sejumlah SMP di tembilahan ini mengikuti perlombaan cerdas cermat antar pelajar yang diselenggarakan Polres Inhil dalam rangka hutbah yang gara ke-71. Kapolres Inhil mengatakan selain dengan tujuan pendidikan pelaksanaan lomba cerdas cermat tersebut ditujukan untuk membuat jajaran kepolisian di Inhil semakin dekat dengan masyarakat dan pelajar. Punya kecintaan terhadap Polri dan memahami tugas-tugas kepolisian karena memang dalam beberapa materi pertanyaan yang kami lombakan itu 60% berasal dari Polres Inhil. Jadi pertanyaan-pertanyaan berkisar tentang tugas-tugas Polri gitu. Kan karena ini kegiatan melakukan cerdas cermat tingkat SMP tentunya kita berterima kasih ya kepada Jangan Polres yang telah ikut berupaya program meningkatkan mutu pendidikan melalui cerdas cermat yang dilaksanakan ini. Tentunya pelaksanaan ini akan menambah minat atau upaya lah anak sekolah kita untuk meningkatkan kemampuan dia melalui cerdas cermat ini. Lomba cerdas cermat dalam rangka hutbayangkara ke-71 tersebut diikuti 9 SMP sederajat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Acara dibuka langsung oleh Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung. Dari Indra Girihilir, Denny Arizal, Poppy Andriko melaporkan.